Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Prison Fx. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Prison Fx. Kemudian seperti biasa teman-teman hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban dengan memberikan solusi dan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga teman-teman. Oke hari ini ada sebuah postingan menarik teman-teman dari Fireside P dengan follower sekitar 4354 follower. Ini ada sebuah berita menarik bahwa jaringan P ini siap mengkonversi P ke dalam US Dollar pada saat peluncuran MyNet teman-teman. Jadi dalam perkembangan yang mengembirakan, core team telah mengambil langkah signifikan untuk memungkinkan konversi P ke US Dollar secara rancar setelah peluncuran OpenMyNet teman-teman. Penemuan baru-baru ini di GitHub jaringan P menunjukkan bahwa tim telah berhasil menguji fungsionalitas penting ini teman-teman. Jadi aspek penting ini kalau kita melihat di sini teman-teman ini ada XLM USD kemudian TESPI USD teman-teman. Aspek penting dari pengujian ini melibatkan pemanfaatan kemampuan XLM token asli dari blockchain Stellar. Jadi XLM kita tahu memiliki integrasi yang luas dengan bank-bank besar di seluruh dunia. Ini memfasilitasi konversi antara lebih dari 40 mata uang kripto dan mata uang fiat. Dengan memanfaatkan infrastruktur XLM jaringan P siap mewarisi kemampuan ini membuka jalan bagi konversi P ke US Dollar yang lancar pada saat OpenMyNet teman-teman. Keputusan dari core team untuk menguji konversi P ke US Dollar selama fase MyNet tertutup menegaskan komitmen mereka untuk pendekatan yang hati-hati dan cermat. Pengujian proaktif ini bertujuan untuk meminimalkan masalah potensial apapun yang dapat muncul selama transisi ke OpenMyNet teman-teman. Jadi dengan menyelesaikan masalah sebelumnya, tim berupaya memastikan transisi yang lancar dan aman bagi seluruh komunitas P. Jadi sementara tim Inti dengan tekun mempersiapkan peluncuran OpenMyNet, para pionir didorong untuk bersabar dan fokus pada pengembangan komunitas teman-teman. Dengan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem desentral aplikasi, para pionir dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang dari jaringan P. Seperti biasa teman-teman, berbagi informasi yang relevan dengan komunitas P yang lebih luas, ini sangat penting. Jadi temuan dari GitHub ini yang dilakukan oleh Fireside P ini, ini memberikan wawasan berharga tentang kemajuan yang telah dilakukan oleh core team. Berbagi informasi ini dapat membantu menjaga komunitas, tetap update informasi dan terlibat di dalam pengembangan ekosistem P-Network teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, dengan keberhasilan pengujian konversi P ke USD, jaringan P terus maju menuju peluncuran OpenMyNet. Jadi dedikasi dari core team untuk pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh ini patut dipuji, dan komitmen mereka terhadap kepentingan komunitas tetap tak tergoyahkan. Jadi pionir didorong untuk tetap bersabar dan terlibat serta mendukung pertumbuhan jaringan. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki keahlian dalam hal coding bisa bergabung untuk menciptakan utilitas agar ekosistem dari P-Network ini tetap berkembang, teman-teman. Kemudian konversi P ke USD ini adalah proses mengubah P mata uang kripto ini menjadi dolar mata uang fiat yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Kemampuan untuk mengkonversi P ke USD akan memiliki implikasi yang signifikan bagi jaringan P dan komunitasnya. Yang pertama, ini akan membuka jalan bagi P untuk digunakan sebagai mata uang kripto yang diterima secara luas. Dengan kemampuan untuk menukar P menjadi dolar AS, pionir akan dapat menggunakan P untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata. Kemudian konversi P ke USD akan meningkatkan nilai P saat P menjadi lebih mudah diakses dan digunakan, permintaan akan meningkat yang pada gilirannya akan mendorong harga naik dan hal ini akan memberikan manfaat bagi pionir yang telah lama menambang dan menyimpan koin P mereka, teman-teman. Meskipun konversi P ke USD memiliki potensi untuk menjadi langkah maju yang signifikan bagi jaringan P, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan keamanan proses, teman-teman. Jika konversi tidak aman, maka akan dapat membuka jalan bagi penipuan dan pencurian koin P, teman-teman. Tantangan lain adalah memastikan likuiditas P. Jika ada terlalu sedikit permintaan untuk P, maka konversi akan menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Core Team akan perlu bekerja untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sebelum meluncurkan konversi P ke USD secara resmi, teman-teman. Sekarang kita akan berbicara tentang peran pionir di dalam konversi P ke USD. Jadi pionir akan memainkan peran penting di dalam keberhasilan konversi P ke USD. Dengan berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas dan desentralisasi aplikasi, pionir dapat membantu memastikan bahwa jaringan P siap untuk mendukung konversi yang lancar dan aman, teman-teman. Kemudian juga di sisi lain, para pionir juga dapat membantu meningkatkan permintaan P dengan menggunakan P untuk membeli barang dan jasa di dunia nyata. Hal ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa P adalah mata uang yang dapat digunakan dan diterima secara luas, teman-teman. Dan juga yang paling penting, teman-teman, keterlibatan pionir di sini adalah bagaimana kita secara aktif terlibat dalam pembangunan utilitas dan ekosistem P network, teman-teman. Jadi demikian update informasi ini dari akun yang bernama Fireside P, ini postingan tanggal 24 November, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisan XLMUSD dan TESPUSD, teman-teman. Semoga ini bisa menambah semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian bagi yang belum ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.